Intro Bismillah, selamat menikmati Saya Riyah Nyo Pakina Dengan di 22.1.1.1.65.1.5 Saya akan lupakan mengasisi program Sementara Dika Islah Manasusi Dini Sementara Dini Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Model Pembelajaran Mengenai Design Setting Pembelajaran Perlu kita ketahui Agar kegiatan pembelajaran Semakin menyenangkan Dan tidak memasakkan Maka diperlukan salah satu Salah satu Dukungan yang optimal Salah satunya yaitu Mendesain setting atau mengatur pengelolaan Keluang kelas itu merupakan Suatu Tempat atau tempat terjadinya Yang diperlukan antara guru Dan siswa atau murid Dalam menerima Proses pembelajaran Ruang kelas ini Sangat berpengaruh Terhadap hasil belajar Sehingga Guru harus mampu Memahami Apa sih itu Design setting kelas Nah lanjut Dalam design setting kelas tersebut Ada empat Model pembelajaran Yang harus dipuasai dulu Yang pertama Ada Model Pembelajaran sentral Model pembelajaran Sudut Model pembelajaran area Dan model pembelajaran Kelompok atau pengaman Oke yang pertama Model sentral Model sentral itu Merupakan suatu model pembelajaran Dimana anak Bebas Memilih Permainan apa Atau kegiatan apa Yang dia sukai Atau dia mengatuh Dalam Satu sentral tersebut Kemudian Ada Model Pembelajaran area Dimana anak Bebas Memilih area Mana Yang dia Inginkan Atau yang dia Minati Kemudian ada Yang ketiga itu Model pembelajaran Sudut Nah Model pembelajaran Sudut ini Merupakan Model pembelajaran Yang mana Pembelajaran-pembelajaran Yang dilakukan Di dalam Model sudut ini Adalah Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Oleh anak Di setiap hari Atau Kegiatan-kegiatan Yang sejak dengan anak Lanjut Model yang Kempat Yaitu Model kelompok Dan model penganan Nah Di model ini Di model pembelajaran ini Anak akan dibagi Beberapa kelompok Biasanya itu Ada Tiga kelompok Dan anak Disitu Diberikan Kegiatan Atau Pembelajaran Yang berbeda-beda Di setiap Mejanya Kemudian Kegiatan pengaman Kegiatan pengaman ini Digunakan Ketika Ketika anak Sudah selesai Menyelesaikan Suatu kegiatan Di Meja-mejanya tersebut Anak Di Arahkan Ke Model pengaman Hal ini Dilakukan agar Anak Tidak Musah Ketika berada Di ruang umas Baik Ada pun penerapan Dari tempat Model pembelajaran Ini Salah satunya Saya memandil Dari Rekanur Kisunia Meko Lepo Yang mana TK ini Merupakan Tempat saya Kek LPS 1 Kemarin Di bulan Kini Kemarin Berdasarkan Hasil Observasi Dan Wawancara Saya Terhadap Salah Satu Guru Di TK Nur Iksunia Bawah TK itu Hanya Menerapkan Satu Model pembelajaran Saja Yaitu Model pembelajaran Kelompok Sebelumnya Menerapkan Beberapa Model pembelajaran Seperti Model sentra Dan Model Pengalaman Namun Sekarang Karena Seiring berjelannya Waktu Hanya Model Kelompok Saja Dalam Dibagi Anak Dibagikan Tugas Berbeda Di Masing Median Penyusunan Model-model Pembelajaran Dikon Lepas Dibasarkan Pada RTPH Atau Rencana Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Halian Yang Telah Dirancang Amin Guru Sebelumnya Perhatikan Lepas Lepas Dibagi Anak Menjadi Tiga Kelompok Ataupun Tiga Meja Nah Di setiap Meja-meja Tersebut Diberikan Kehidiatan Yang Berbeda Misalnya Meja Satu Disuruh Untuk Menwarnai Kemudian Meja Dua Untuk Menambahkan Kelesan Dan Meja Tiga Disuruh Menwarnai Tapi Gambar Yang Berbeda Nah Setelah Tiga 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 Satu Dua Dan Tiga Itu Selain Anak Anak Membawa Tugas Atau Hasil Yang Tersebut Ke Meja Guru Nah Setelah Dibawa Anak Diberi Tugas Baru Untuk Dikerjakan Bersangat Dengan Dengan Di Sebelum Yang M anak L Setelah Tiga 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh